Hai, nama gue Navit Hakim, dan hari ini gue mau ngecat pake Hello Bubble, warna ash top, warna rambut sebelumnya kira-kira seperti ini, dan hasil yang gue harapkan kira-kira seperti ini. Gue selalu beli produk Missy Ensign, cat rambut apapun, belinya di atkbeautyplanet.id. Nah, ini gue liat unboxing, isinya ada pump, botol, botolnya ini ada cairan, terus ada panduan, sama plastik pelindung baju dan sarung tangan, terus ini ada kayak cairan dan krim yang buat aktifasi catnya, terus ini ada conditioner. Selalu-selalu-selalu ikutin panduan, karena panduannya juga gampang banget dan mudah dimengerti, jadi kalian bisa cek dulu sebelum memulai cat. Jangan lupa pake plastik pelindung baju, nah di dalamnya ini ada sarung tangan, pake dulu sebelum kita masukin bahan-bahannya ke dalam botol. Ini cairan nomor 1, kita masukin ke dalam botol sampai habis, lalu cairan nomor 3 kita masukin ke botol juga. Setelah masukin 2 cairan itu, kita kocok, tapi kocoknya adalah motion circular selama 20 kali. Warna 6WB atau warm brown, udah luntur, udah lama dan udah mulai menguning banget, makanya gue mau tone down. Karena rambut gue tebel, gue selalu sectionin jadi 3 bagian, gue selalu mulai dari bagian paling bawah, terus dari bagian paling bawah kalau udah full, baru gue pindah ke bagian tengah, lalu ke bagian paling atas. Pastiin seluruh bagian dan lapisan rambut itu kepake semua, dari akar sampai ujung rambut, supaya hasilnya gak belang. Kebetulan rambut gue ini lumayan pendek, dan Hello Bubble tuh isinya banyak banget, jadi pasti kelebihan. Pokoknya abisin aja 1 botol itu, terus kalian bungkus pakai lapisan pelindung baju yang tadi selama 20 menit, dan diiket. Habis itu, kalian cuci deh. Nah, pas cuci ini pake conditioner-nya supaya tetep halus. And here's the final result, so pretty. Kalau misalnya di lighting yang terang seperti ini, memang warnanya keliatan lebih coklat, tapi kalau misalnya lighting indoor, warna ashy-nya lebih keliatan. Kalau misalnya udah ngikutin video cat rambut gue dari lama, gue punya banyak banget video cat rambut, dan selalu pake mise-en-scene. Itu semua gak pernah bikin rambut gue kering atau rusak, jadi bener-bener gue suka banget pake cat ini. Gimana, mirip gak? Anyway, ini biasa tahannya 2-3 bulan sebelum bener-bener luntur, tapi balik lagi ke pilihan warna dan berapa sering kalian campuan. Thank you for watching, I'll see you on my next video. Bye! Bye!